Intro Halo perkenalkan nama gue Iksan Haryanto dan temen gue Anam Nah kali ini kita akan membahas tentang UVC Sterilizer Kalian tau gak sih UVC Sterilizer? UVC Sterilizer itu adalah alat untuk sterilisasi ya Sterilisasi dari bakteri dan kuman Kalau saat ini lagi musim pandemi ini lagi ngetrend-ngetrend juga Banyak produk-produk UVC Sterilizer yang bertebaran di marketplace Jadi di video kali ini mungkin kita akan bahas Apa namanya Genis-genis produk UVC Sterilizer Kemudian nanti kita bahas juga bagaimana penggunaannya Dan bagaimana efektif dari penggunaan UVC Sterilizer Nah kalau misalnya kalian cari nih di marketplace sekarang nih Kalian ketikin UVC Sterilizer Nah pasti disitu akan muncul beberapa jenis Ada yang produk seperti lampu TL Terus ada yang box Ada yang tas Terus ada juga yang stick Lampu yang dipasang di meja itu juga ada Macem-macem deh pokoknya Kalau kalian cari di marketplace Nah tentunya dengan bentukan berbeda Dia juga memiliki Kugunannya ini sama sih untuk membunuh bakteri Tapi cara penggunaannya yang berbeda Kayak gitu Contoh saja misalnya kalau untuk yang box Biasanya peralatan barang-barang yang ingin disitilisasikan Dimasukin ke dalam boxnya Kemudian nanti dinyalakan Terus Dan ada durasinya Untuk membunuh bakteri itu tidak bisa instan Kalian cuma kasih lampu 1 detik langsung mati Itu enggak Kayak gitu caranya Jadi ada dosis yang memang perlu Apa namanya Dosisnya cukup untuk membunuh bakteri atau virusnya itu Dan apa namanya Ya mungkin juga dari setiap produk itu Jenis UVC nya beda-beda Ataupun dosinya juga pasti beda-beda juga Makanya nanti dalam penggunaan biasanya Waktu sterilisasi itu akan jadi penting Apakah bentar bisa untuk membunuh virus Atau malah jangan-jangan tidak bisa Dan juga sebenarnya nih ya Kalau misalnya kalian sedang mencari UVC Stylizer itu Kalian harus hati-hati nih Jangan sampai hanya dikasih embel-embel UVC Kalian langsung percaya begitu saja Karena Banyak juga Waktu itu kita sudah pernah coba beberapa ya Beberapa jenis produk UVC Stylizer Tapi ternyata pas diukur Dengan spektro fotometer Itu bukan panjang gelombang UVC Melainkan panjang gelombang UVB, UVA, dan UV yang biasa ya Campuran Campuran pokoknya Nah UVC nya itu malah nggak ada Karena sebenarnya yang dapat membunuh bakteri adalah UVC Yang perlu kalian tahu dari beberapa jenis produk yang ada di pasaran Terkait dengan produk UVC Stylizer itu adalah efek sampingnya Jadi Memang harus hati-hati nih Samping dari Terpapar ya Terpapar Radiasi Radiasi UVC UVC ataupun UV yang lain juga sebenarnya berbahaya juga Jadi contohnya misalnya untuk yang produk-produk Stylizer yang bentuknya stick Kita ada contohnya ini Sebenarnya kan dia bebas gitu ya Ini kalau penggunaannya kan berarti sebenarnya dipencet Kemudian diarahkan ke bagian yang ingin diserialisasi Cuma juga ya yang tadi efek sampingnya atau berbahaya ketika terkena radiasinya Terkena radiasinya Nah ini bisa berbahaya nih kalau kayak gini Jangan sampai kalian pencet terus iseng kena ditaruh di tangan Ya mungkin emang efeknya gak langsung terasa langsung Tapi bisa jadi di kemudian hari itu efek itu bakal terasa Ya apalagi kalau penggunaannya dalam rutin ya Rutin Nah jadi kalian harus hati-hati juga nih dengan produk yang stick kayak gini Karena kalau tidak hati-hati malah bisa membahayakan kalian sendiri Ya karena kalau produk ini selainnya tidak ada pengamannya Karena langsung UV langsung aja Langsung menyebar ke semuanya yang diarahkan ini Kalau yang box yang tas itu masih tertutup Ya si UV nya itu masih tertutup sama tas atau box nya itu Jadi masih lebih aman dibandingkan ini Jati nih guys kalau pakai yang kayak gini Dan juga kalau misalnya kalian sering lihat di video itu Ada orang tuh sterilasi cuman digerakin sebentar Cuman digituin aja Padahal saat kalian menggerakkan itu belum tentu langsung mati Yang tadi seperti ini sudah dijelaskan Karena untuk membunuh bakteri itu ada dosis tertentu Nah dosis tertentu itu Ya berhubungan dengan apa namanya lama penyinaran Lama penyinaran Lama penyinaran Jadi jumlah dosis yang bisa membuat membunuh bakteri itu Bergantung dari lama penyinaran dan lama penyinaran Jadi kalau untuk jenis kayak gini Sebenarnya kalian untuk sterilisasi Gak hanya cuman dipencet abis itu digerakin Gak kayak gitu Kalian tuh harus misalnya menunggu gitu Nunggu beberapa lama sambil dipegang Nah itu baru memungkinkan kumannya bisa Kuman atau bakteri bisa terbunuh Gak kayak gitu Bahasi yang tadi yang terkait sama Apa namanya Beberapa produk yang sempat kita beli Dan ada yang Apa ya Bukan UVC Bukan UVC ya Biasanya kalau untuk Ngedeteksi Mendeteksi awal bahwa Itu Lampu benar-benar UVC atau enggak Sebenarnya dari Cahayanya Dari pancaran sinarnya Kalau UVC itu Dia Karena shortwave Dan dia enggak bisa Apa sebenarnya Bukan sinar tampak sebenarnya ya Jadi Kalaupun Iya Enggak terlalu terang Sebenarnya Iya Enggak terang-terang Amat dia tuh Lebih hijau putih gitu ya Putih Sebenarnya sih ya Mendingkati putih Warnanya Kayak Apa ya Kalau dibilang umu juga Enggak Enggak umu sih Agak keputihan Kalau yang Kalau yang asli Kalau kalian mau lihat Secara kasat mata itu Kayak gitu Jadi Sebenarnya UVC yang asli Itu Dia Warnanya tuh Enggak umu banget Nah yang umu banget Itu malah UV yang biasa aja Bukan UVC Jadi Kalian jangan sampai Pas nih Pas kalian beli nih Cek nih Oh Ternyata Produknya Enggak terlalu warna Ungu gitu Nah bisa jadi Itu malah yang UVC Tapi kalau misalnya Kalian cek Oh warna ununya umu banget Nah bisa jadi itu malah Bukan UVC Kita Kita bilangnya Bisa jadi ya Karena Belum ketuk Kalau dibuktikan dengan Spektro fotometer Dengan uji lab ya Uji lab tentunya Nah karena memang juga bisa jadi Ada jenis-jenis lampu yang panjang lembangnya tuh lebar Bisa aja lebar UPC sampai UV biasa Jadi kita gak bisa Nentukan Oh berarti kalau yang warna ungu banget itu Enggak ada UVC nya Nah itu belum tentu Terus sama yang tadi terkait sama Ini ya Waktu ya Waktu Itu akan jadi penting karena Apa ya Ya tujuan sterilisasi adalah Membunuh Bateri atau virusnya itu kan Kalau memang dari dosisnya gak cukup Ya berarti gak efektif kan Gak terbunuh juga Jadi sebenarnya Dengan UVC Dengan apa namanya Sterisasi yang seperti tadi itu Kalau misalnya mau dari dosisnya kurang Ya gak efektif Seperti itu Ini yang akan jadi perhatian penting Bagi Kalian yang sedang mencari-cari UVC Sterling laser Itu harus diperhatikan tuh Jangan main asal cepat selesai Terus asal murah Ternyata bukan UVC Atau asal cepat ternyata gak mati Tadi kita belum sempat ngebahas Panjang gelombang dari UVC itu sendiri Sebenarnya Panjang gelombang UVC itu berapa sih? Sebenarnya kalau untuk UV itu kan dibagi tiga ya UVH, UVC UVC itu mulai dari 200 sampai 280 Kalau UVB itu mulai dari 280 Sampai 315 315 Atau 325 ya Terus kalau yang UVA UVA itu dari 325 sampai 400 Jadi berbeda ya Beda jenis UVnya Beda panjang gelombangnya Beda juga sebenarnya fungsinya ya Oh ya fungsinya beda juga Beda jenis UVC Seperti tadi yang UVC kan untuk menggunakan bakteri UVB untuk apa? UVB, UVA itu biasanya untuk Macem-macem ada yang buat deteksi wang palsu Oh buat deteksi wang Terus ada juga yang dipakai buat di Jadi di greenhouse untuk merangsang kodosintesis Banyak juga ternyata penggunaan UVC dan juga ada efek sampingnya Oke Gimana nih, kalian udah mengerti belum nih tentang UVC Kegunaan dan cara penggunaan Atau bahaya mungkin ya Efek samping kayak gitu Kalau misalnya kalian masih belum paham Kalian boleh kok tanya-tanya lebih lanjut Di kolom komentar Di bawah ini Langsung komen aja ya guys Ya langsung komen Kalau masih bingung komen aja Mau nanya-nanya komen aja Tapi jangan nanya tiga sekolah Jangan nanya apa lagi Nanya tentang skripsi Jangan gitu Itu pikirin sendiri Itu pikirin sendiri lah Itu lah ya Oke Cukup loh ya Cukup ya Oke Mungkin Sekian dulu Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Nanti kita lanjut lagi ke Info-info selanjutnya Oke Sampai jumpa pada video selanjutnya Bye-bye